. Jawara tinju Canelo Alvarez mengancam Lionel Messi yang dituding tak menghormati Meksiko. Ancaman itu dibalas dua rekan Lionel Messi, Sergio Aguero dan Cesc Fabregas. Canelo merespons keras video ruang ganti Argentina selepas pertandingan kontra Meksiko di Piala Dunia 2022. Dalam rekaman tersebut terlihat Messi menggerakkan jersi timnas Meksiko yang tergeletak di lantai dengan kakinya. Tindakan Messi itu dianggap Canelo sebagai penghinaan kepada negaranya, Meksiko. Petinju 32 tahun tersebut bahkan mengancam Lapilga di media sosial. Sudah lihat Messi bersihkan lantai dengan jersi dan bendera kita. Dia harus berdoa kepada Tuhan agar tidak berjumpa langsung denganku. Cuit Canelo Alvarez di Twitter, Senin. Sebagai mana aku menghormati Argentina, Anda juga mesti respek ke Meksiko. Aku tidak berbicara tentang negara Argentina, aku membahas Messi atas pelecehan yang dia berikan, ketusnya. Petinju Canelo Alvarez mengancam Messi yang ditudingnya bertindak kurang ajar terhadap jersi Meksiko. Pernyataan keras Canelo ditanggap EX striker timnas Argentina, Sergio Aguero. Kun menuding Canelo tidak tahu apa-apa soal sepak bola dan kehidupan ruang ganti pemain. Tuan Canelo, jangan mencari alasan atau masalah. Anda pasti tidak tahu tentang sepak bola dan apa yang terjadi di ruang ganti, kata Aguero di Twitter. Baju-baju selalu di lantai selepas pertandingan karena keringat dan ketika Anda melihat dengan jelas, itu gerakan untuk melepas sepatu dan secara tidak sengaja mengenainya, ujarnya membela Lionel Messi. Dukungan kepada Messi juga diberikan mantan pemain Barcelona, Cesc Fabregas. Pria Spanyol tersebut mengeluarkan argumen yang mirip dengan Aguero dan balik menyerang Canelo. Anda tidak kenal dia, Anda tidak paham bagaimana ruang ganti bekerja atau apa yang terjadi setelah pertandingan. Semua jersey, bahkan yang kami pakai sendiri, ditaruh di lantai dan dicuci sesudahnya. Dan itu lebih banyak lagi ketika Anda merayakan kemenangan penting, tulis Fabregas via akun at S4 Official. Terima kasih telah menonton!